Pos Yandu Teratai 2 RW 05 Kelurahan Cisarantin Kulon, Kecamatan Racomanik mewakili Kota Bandung untuk penilaian lomba tingkat provinsi. Menyikap hal tersebut, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menyatakan rasa bangganya dan berharap lomba ini bisa membangkitkan semangat para kader Pos Yandu untuk meningkatkan prestasi dalam melayani masyarakat. Pos Yandu Teratai 2 RW 05 Kelurahan Cisarantin Kulon, Kecamatan Racomanik mendapatkan kunjungan dari tim penilai dan Wali Kota Bandung untuk lomba Pos Yandu tingkat provinsi Jawa Barat Jumat pagi. Kunjungan tersebut dilakukan karena Pos Yandu Teratai 2 mewakili Kota Bandung untuk Pos Yandu Award. Terdapat beberapa hal yang menjadi penilaian dalam lomba tersebut diantaranya aspek ketata laksanaan POK JANAL, Pos Yandu, dan inovasinya. Hal tersebut pun ditegaskan Ketua Tim Penilaian Pos Yandu Award Jabar Wardana. Menurutnya dalam lomba Pos Yandu ini, yang terpenting adalah inovasi dalam meningkatkan pelayanan. Pos Yandu harus benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya pun mengapresiasi inovasi Sipolvo yang dibiliki Pos Yandu Teratai 2. Sebelum kelihatannya sudah memakai baik ya. Kita sudah menggunakan sebuah sistem aplikasi yang namanya Sipolvo. Sehingga banyak hal yang sepertinya saya pun percuma manual, misalkan secara elektronik, misalkan penyimpanan rata, proses pengolahan data, sehingga mengurangkan mengambil sebuah pesawat. Sementara itu, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menyatakan bangga karena Pos Yandu Teratai 2 menjadi salah satu nominasi di Jabar. Dirinya berharap perlombaan ini dapat menjadi semangat agar warga Kota Bandung, khususnya para kader Pos Yandu, untuk meningkatkan prestasi dalam melayani masyarakat. Inovasi Pos Yandu Teratai 2 pun diharapkannya menjadi bagian dari pembuktian Kota Bandung sebagai Kota Kreatif Inovatif. Untuk Maudet sebuah kota, kerasa Kalapangga, Kalapos Yandu, di Teratai 2, Rp5, perlombaan sepertinya hari ini menjadi salah satu, apa namanya, nominasi, oh nominasi ya, nominasi di Jawa Barat. Mudah-mudahan saja, Insya Allah, pelombaan posyandu ini bukan sekedar mendapatkan kejuaraan, akan tetapi lebih dari itu adalah menjadi sebuah spirit buat kita, bahwa Bapak Bandung khususnya para adagang posyandu kota Bandung lebih meningkatkan. Ada 8 nominasi tingkat kabupaten dan 4 nominasi tingkat kota dalam Lomba Posyandu Jawa Barat ini. Di tingkat kota selain Bandung ada Depok, Cirebon, dan Cimahi yang mendapatkan nominasi.